Pemerintah Thailand telah mengambil langkah-langkah seiring meningkatnya kasus penyakit tropis demam berdarah. Dalam kasus-kasus ringan, virus ini terasa seperti flu, tetapi dapat berkembang menjadi demam, pendarahan internal dan kematian. Telah dicatat kematian dengan jumlah yang tinggi. Pemerintah Thai sedang memompak insektisida yang sangat beracun ke saluran air, di bawah kiosk portable, dan sepanjang tempat umum. Saat ini kami menyemprot di sini setiap hari. Biasanya hanya satu kali sebulan. Tetapi karena orang-orang telah sakit, kami berusaha untuk menyingkirkan nyamuk yang terinfeksi. Telah ada lebih dari 54.000 kasus di Thailand tahun 2013. Singapura dan Malaysia juga telah melaporkan lebih dari 10.000 kasus, sementara Filipina lebih dari 42 kasus. Nyamuk jenis ini yang kita sebut Aedes aegypti yang biasanya menggigit seorang pasien pada siang hari. Berbeda dengan malaria atau penyakit yang disebarkan serangga lainnya yang biasanya terjadi pada malam hari. Petugas Departemen Kesehatan Thai mendesak para penduduk untuk membelasi kantong sampah dan saluran air mereka untuk menghentikan pembiakan nyamuk.